Selamat pagi saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Gleni Soktania. Permasalahan polusi plastik dan juga sampah laut membutuhkan tindak lanjut dari pemerintah dan masyarakat. Lalu solusi terbaik apa yang harus dilakukan agar dapat menekan laju penyebarannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Besarnya jumlah polusi plastik menjadi sorotan global. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, total sampah nasional sebesar 68,5 juta ton, di mana 11,6 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik pada tahun 2022. Tim Nasional Pengendalian Sampah Laut mengestimasi sekitar 615 ribu ton sampah terbuang ke lautan Indonesia hingga laut dunia pada 2018. Pemerintah menargetkan untuk mengurangi sampah plastik sebesar 70 persen hingga 2025. melalui Peraturan Presiden atau Perpres nomor 83 tahun 2018 mengenai penanganan sampah laut. Dengan strategi gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan, pengelolaan sampah yang bersumber dari darat, penanggulangan sampah mencakup mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan pengawasan, dan penegakan hukum, penelitian, dan pengembangan. Tahun 2021 sudah kita hitung metodologinya ada dari LIPI dan sekarang BRIN. Nah, kita telah turun menjadi 28,5 persen sampai tahun 2021. Nah, di dalam tim tersebut ada lima strateginya, yaitu gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan. Kemudian kedua, pengelolaan sampah bersumber dari darat. Nah, memang kalau kita bicara sampah laut, 80 persen itu adalah sampah darat. Regulasi tersebut mengacu pada penanganan sampah plastik atau sampah yang mengandung senyawa polimer berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut dan menjadi sampah laut. Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mayoritas sampah Indonesia berupa sisa makanan sebesar 41,55 persen. Sampah plastik sebesar 18,55 persen. Sisanya adalah kayu ranting, kertas karton, logam, kain, kaca, karek kulit, dan sampah jenis lainnya. Tanpa penanganan yang tepat, sampah laut akan berdampak pada hewan laut. Peneliti BRIN mengungkapkan bahwa kemungkinan di masa mendatang, sejumlah anggota vertebrata polikromatik akan berkurang. Bahkan, cemaran mikroplastik di laut dan sungai jika termakan manusia bisa mengancam kesehatan. Kedepannya, kan sudah diestimasi bahwa tahun 2050 ada prediksi jumlah ikan akan kalah daripada jumlah plastik. Tiga berbanding satu. Kalau itu terjadi betul-betul tanpa kita berbuat apapun, sumber pangan kita akan berkurang. Terutama sumber pangan yang di laut dan itu tentu saja sangat membahayakan. Paling terpengaruhi, bukan ke arah sumber ya, karena kan memang ketika mikroplastik atau plastik ini sudah terbuang ke lingkungan, dia akan secara langsung ataupun tidak langsung terbawa oleh arus, terbawa oleh angin yang akhirnya berputar. Terkait hal ini, pihak Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan, keterbatasan dana menjadi batu sandungan untuk menangani masalah laut yang lebih lanjut. Kita mengharapkan dengan APBN yang kita ada sekarang ini kan sangat terbatas ya, sehingga kenapa tadi saya bilang sampaikan ini strateginya antara lain kita menggunakan pola penting helikstein itu. Di situ ada swasta juga, mungkin dari CSR dia juga bisa membantu bagaimana caranya dia untuk membantu bagaimana sampah-sampah plastik itu tidak sampai ke laut. Kemudian LSM, ini juga LSM, jangan kita cuma lihat LSM dalam negeri ya, LSM dalam luar negeri pun banyak yang betul-betul aware terhadap sampah plastik di laut ini. Senada dengan ini, Diverse Clean Action atau DCA, LSM yang fokus pada sampah laut memaparkan mahalnya biaya pengangkutan sampah di pesisir menjadi tantangan penanganan sampah laut. DCA mencoba untuk gimana sih supaya mengurangilah beban biaya itu ngantar-ngantar sampah mahal banget ke banter gebang gitu. Kalau bisa, ya sampahnya udah terpilah di pulau, jadi yang organik bisa dikompos di sana dan ngurangin beban tonase yang nyampe ke darat. Menjaga lingkungan dari kontaminasi sampah merupakan tanggung jawab moral bagi setiap orang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pemerintah pusat maupun daerah wajib memfasilitasi dan membangun kesadaran masyarakat. Pengamat sosial UI menilai perlu dibangun kesadaran yang tinggi pada masyarakat agar polusi plastik dapat ditanggulangi tanpa menunggu peran aktif dari pemerintah. Jadi memang butuh waktu bagi sebuah komunitas, bagi sebuah masyarakat apalagi bangsa untuk bisa menerapkan aksi-aksi kedisiplinan yang prosesnya harus dimulai dari struktur. Struktur itu sistem, baru kemudian akan terbentuklah kultur gitu ya. Nah struktur atau sistem itu berarti ada aturan lain bahwa misalnya orang misalnya denda kalau kemudian membuang sampah sembarangan apapun itu. Indonesia negara maritim lautnya kaya melimpa ruah. Plastik sesaki laut, hamparan laut pun berubah. Pahit nanti jala tak lagi menjaring ikan kalak kapal singgah. Jangan saling tunjuk apalagi menunggu hingga parah. Semua harus berjuang ketimbang kena getah. Mari bersama lebih peduli daripada menanggung ulah. Klinis Oktania, Kompas TV, Jakarta. Upaya kebijakan mengurangi pemakaian plastik sudah dilakukan tapi belum efektif menekan pengelolaan sampah plastik. Saudara, Indonesia kini menjadi negara kedua terbesar di dunia dalam penyumbang plastik di laut. Setiap tahunnya ada timpunan sampah sebesar 69 juta ton dengan kontribusi tertinggi. Kedua adalah sampah plastik. Saudara, data juga menunjukkan setiap tahun sejak 1995 tren sampah plastik ini selalu meningkat. Yang disebabkan karena pertumbuhan masyarakat di Indonesia dan semakin tingginya aktivitas sehingga mencari yang simple untuk makan. Karena begini saudara, kalau untuk kita makan biasa banyak peralat yang harus dicuci ini ya. Dengan menggunakan plastik tentunya kita tinggal buang. Bereskan dan buang. Nah biasanya nih didukung juga banyak kegiatan di Indonesia yang bikin acara bareng. Misalnya buka puasa bareng, halal bihalal, arisan. Nah dimana kegiatan-kegiatan seperti ini sering kali atau kerap kali memakai plastik atau stereofoam sebagai wadah makanan. Sekali lagi saudara, ini biar semuanya serba instan, mudah dan juga gak perlu lagi repot-repot untuk mencuci. Sayangnya penanganan atau juga penggunaan plastik ini gak dibarengin dengan edukasi untuk mengelola sampahnya. Sudah dipakai dan sampahnya terbuang begitu saja. Dan akhirnya ini yang terjadi saudara. Indonesia menjadi penyumbang kedua terbesar di dunia. Sampah laut terbesar kedua di dunia. Jika Anda merasa pengguna plastik di Indonesia banyak sekali karena kita menduduki posisi kedua terbesar sebagai penyumbang sampah plastik di laut ternyata saudara konsumsi plastik kalau kita lihat ya ini bukan yang tertinggi di dunia. Bahkan Indonesia menduduki posisi kelima. Kita lihat ini dia datanya yang pertama ada Korea Selatan itu 141 kilogram per orang. Ada juga Jerman 98,5 kilogram per orang. Jepang sebanyak 69,2 kilo per orang. Vietnam 41 kilo per orang. Dan juga Indonesia ini peringkat 5,19,9 kilogram per orang per tahunnya. Nah ini nih yang harus dicontoh dan juga dipelajari dari Korea Selatan, Jerman dan juga Jepang. Negara ini tetap menggunakan plastik bahkan konsumsinya tertinggi. Tapi kalau kita lihat ya bagaimana angkanya ya saudara ya mereka ini tetap dibarengi dengan tanggung jawab untuk mengelola dan juga mendaur ulang plastik-plastik yang sudah mereka gunakan. Sehingga dengan pengelolaan atau daur ulang sampah plastik ini tidak memenuhi laut dan juga mengganggu ekosistem kelautan. Ya meskipun ada juga beberapa masalah yang dihadapi negara-negara ini tetap adalah soal penggunaan plastik yang tinggi. Menurut laporan dari Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNEP pada 2021 lebih dari 400 juta metrik ton plastik diproduksi setiap tahun di seluruh dunia. Dan sebagian diantaranya dirancang untuk digunakan sekali pakai saudara. Coba anda bayangkan mungkin ini yang biasa kita gunakan adalah barang-barang sekali pakai. Dari jumlah tersebut diperkirakan hanya 12 persen plastik yang diproduksi dapat dimusnahkan dengan cara dibakar dan hanya sekitar 9 persen yang dapat didaur ulang. Di awal paparan kami sudah menyebutkan ada angka 69 juta ton dengan sampah plastik sebagai penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi 18,12 persen. Sementara sampah pertama kita lihat ini dia komposisi sampah di Indonesia paling banyak yang pertama adalah sisa makanan 41,53 persen. Nah hayo nih siapa yang di rumahnya sering makan yang gak habis akhirnya sampahnya dibuang dan ini ternyata kontribusi terbesar kita adalah sisa makanan. Kedua plastik 18,12 persen, kayu ranting 13,3 persen, kertas atau karton 11,15 persen. Nah kalau untuk dibuang atau untuk di-resycle memang saat ini jumlahnya masih terbatas ya saudara. Gak semua rumah tangga, gak semua orang juga punya keinginan ataupun juga kesadaran untuk bisa mendaur ulang sampahnya. Nah sehingga jumlahnya mencapai hampir 25 ton sampah makanan per tahun. Jadi sebenarnya tanggung jawab siapa saudara? Sebagai bagian dari peradaban modern tentu manusia tak bisa lepas dari kegunaan plastik ini. Maka jadi PR nih buat pemerintah dan juga masyarakat untuk bersama-sama lebih bertanggung jawab atas penggunaan plastik yang telah digunakan. Pemerintah sebenarnya sudah membuat beberapa kebijakan untuk mengurangi sampah plastik. Sayangnya hal tersebut belum mampu secara efektif menekan konsumsi atau menambah tingkat daur ulang sampah. Persoalan collecting system ini kan persoalan yang serius sebenarnya di collecting system ya. Jadi misalnya kalau bicara teknologi dihilir sebenarnya sudah cukup banyak tapi teknologi juga dihilir gak bisa berjalan kalau collecting system gak berjalan dengan baik. Kita mendorong sebenarnya pemerintah daerah yang memang menjadi frontliner daripada keunangan-keunangan sampah ini untuk memang meningkatkan kapasitasnya. Jadi beberapa daerah sih sudah lumayan baik ya. Mereka sudah mulai misalnya mendorong pengangkutan yang terpila, pengangkutan yang terjadwal. Kemudian juga kita juga mendorong teknologi-teknologi yang memang bukan kumpul angkut buang lagi. Ya misalnya kita dorong misalnya recycling center. Hampir setiap hari kita pasti menggunakan barang-barang yang berasal dari plastik begitu ya. Dan ini menjadi PR kita bersama dan juga bukan hanya PR pemerintah sodara. Karena masyarakat sebagai pengguna sampah juga wajib bertanggung jawab pada sampah yang mereka konsumsi. Lalu siapa sih penyumbang sampah tertinggi di Indonesia? Ini dia datanya yang pertama adalah lagi-lagi ya rumah tangga sebesar 38,29 persen. Perniagaan 25,3 persen, pasar 12,9 persen, fasilitas publik 7,3 persen. Sampah plastik ini juga bisa mencemari lingkungan dan bahkan mencemari laut sodara. Ini bisa terurai menjadi mikroplastik yang sangat besar potensinya bisa kita konsumsi nanti. Jadi mari bersama-sama kita lebih bijak untuk menggunakan barang-barang dari plastik dan juga mendaur ulang sampah plastik.